Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... melakukan patroli prokes COVID-19 dengan mengelilingi setiap sudut yang masuk ke wilayah kelurahannya. Dalam kegiatan tersebut, para petugas pun berjalan kaki dan menegur, serta memberikan masker kepada setiap warga yang kedapatan tidak mematuhi prokes, seperti tidak jaga jarak dan tidak memakai masker. Terlebih, kini Kota Cimahi kembali ke dalam zona merah rawan penularan COVID-19. Lurah Cimahi Muhammad Syari pengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu cara pihaknya dalam menekan dan mencegah penyebaran virus COVID-19 yang kini kembali menghantui Kota Cimahi. Dan patroli tersebut pun sebagai salah satu langkah pihaknya dalam menurunkan kembali zona Cimahi. Yang tidak menggunakan masker kami beri masker secara cuma-cuma kegiatan ini kami lakukan di malam hari karena pelanggaran yang tidak memakai masker tidak hanya dilakukan di siang hari, tapi banyak juga yang tidak menggunakan masker. Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Cimahi kembali masuk ke dalam zona merah rawan penularan COVID-19 setelah ditemukan kluster di pesantren dan penuhnya ruang isolasi di setiap rumah sakit yang ada di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV